Persiapan pelantikan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2024-2029 semakin dimatangkan oleh Setuan Provinsi Jambi. Pelantikan ini dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 9 September 2024. Pelantikan anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih tahun 2024-2029 akan segera dilaksanakan. Terpantau di kantor DPRD Provinsi Jambi telah dilakukan berbagai persiapan pelaksanaan pelantikan. Kasub Bakhumas dan protokol Ahmad Termadi mengatakan bahwa rencana pelantikan tersebut akan dilaksanakan pada Senin pagi 9 September 2024 seiring dengan habisnya masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024. Adapun saat ini surat keputusan pelantikan Dewan masih berada di Kementerian Dalam Negeri. Meskipun begitu persiapan pelantikan tetap akan dilaksanakan. Salah satunya pemenuhan kebutuhan pendukung serta pelaksanaan gladi kotor. Sementara itu berdasarkan informasi yang diterima, anggota Dewan terpilih tahun 2024-2029 ini akan dilantik oleh Kepala Pengadilan Tinggi Jambi. Ada sebanyak 55 anggota Dewan yang akan dilantik dan 19 diantaranya merupakan incumbent. Persiapan pelantikan anggota Dewan terpilih ini? Untuk pelantikan anggota DPRD Provinsi Jambi yang hasil pemilihan legislatif kemarin yang Teguari, insya Allah kita sesuai dengan jadwal berakhirnya mereka itu di tanggal 9. Jadi di tanggal 9 kita akan laksanakan. Untuk sementara kita masih menunggu juga SK dari Kementerian Dalam Negeri, dapat info masih di meja Pak Menteri Dalam Negeri. Terus untuk persiapan kita, seperti yang kita lihat di gedung untuk kesiapan pendukung sudah kita siapkan. Nah, nanti insya Allah akan sudah berkoordinasi, akan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. Di sisi lain, Ahmad Darmadi juga menjelaskan terkait tamu undangan, nantinya akan disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang memang tidak bisa menampung banyak orang. Ada pun tamu undangan yang akan hadir, nantinya selain dari keluarga juga akan dihadiri sejumlah kepala daerah, pimpinan partai politik, kepala OPD, dan tokoh masyarakat.